Intro Pejabat membuat komitmen PPK Kantor Kemenang Kabupaten Balangan telah menandatangani kontrak pekerjaan kontrak pembangunan gedung pusat layanan Haji Umroh Terpadu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan tahun 2021 yang bersumber dana surat berharga syariah negara atau SBSN dengan perusahaan penyedia Seremonial penandatanganan kontrak tersebut dilakukan di Aula Asyura Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan pada Kamis 5 Januari 2023 dengan disaksikan oleh Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Balangan Pejabat Sementara Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Rahmadi Tim Teknis dan Tim Pendamping dari Kanwil Kemenang Kalsel dalam acara penandatanganan surat perintah kerja SPK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Haji Sari Budin meminta CV92 sebagai pemenang kontrak pembangunan gedung pusat layanan Haji Umroh Terpadu PLHUT, Kemenang Kabupaten Balangan untuk melaksanakan pembangunan sesuai kontrak yang telah disepakati Menurutnya proyek pembangunan yang dibiayai dengan dana SBSN harus memperhatikan beberapa hal penting Pertama, penerima dana harus memahami tata cara pembiayaan melalui mekanisme SBSN Kedua, harus dipahami tata cara pengadaan barang dan jasa serta penunjukannya Untuk itu harus dipahami betul tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek Karena itu, konsultan perencana dan pengawas harus selalu berkoordinasi untuk mengawasi dan memantau pelaksanaannya agar sesuai dengan rencana dan tahapan-tahapan yang telah ditentukan Sedangkan pejabat pembuat komitmen pembangunan gedung PLHUT Kemenang Kabupaten Balangan, Rahmadi menyatakan bahwa pihaknya sudah memastikan bahwa pemenang kontrak yaitu CV92 telah menyatakan kesediaannya untuk mengerjakan proyek sesuai kontrak yang telah disepakati dan menyelesaikannya dalam batas waktu yang telah ditentukan Dari Aula Ashura, Humas Kemenang Balangan, Muartaka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!